Ya, dua minggu sebelum hari pencoblosan, semua elit politik menambah jadwal kampanye. Cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar, berkampanye hari ini di Jakarta. Sementara tim Dewan Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud MD, Sandiaga Uno, melakukan safari politik keliling Jawa Barat. Cawapres nomor urut satu, tanah-tanah sulit. Calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar, melangsungkan kampanyenya hari ini di Jakarta. Dilakukan terpisah dengan pasangan calonnya Anies Baswedan yang berkampanye di Bandung dan Purwakarta. Cakimin menerima dukungan melalui deklarasi relawan Kaulamu dan Nusantara. Dalam deklarasinya tersebut, Gus Imin disambut oleh ratusan mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia. Deklarasi relawan Kaulamuda atau Kerap Disaparkan ini merupakan deklarasi keberpihakan kaum muda kepada Paslo 01 yang memiliki visi dan misi menuju perubahan Indonesia. Muhaimin juga menanggapi pertemuan Presiden Jokowi dengan Agus Harimurti Yudhoyono di Yogyakarta. Tentu itu komunikasi politik yang biasa, wajar saja dan tentu Sri Sultan memiliki kekuatan kultural untuk menjabatani semuanya. Oke, terus kalau pertemuan dengan AHY, Pak Jokowi dengan Pak AHY hari ini, apa betul cuma cukup membahas tentang kondisi politik saat ini? Ya biasa saja, biasa saja. Biasa saja namanya pertemuan tokoh-tokoh tentu pasti terjadi.